Halo Sobat Tentara Netizen Indonesia Petrus adalah singkatan dari penembak misterius Sebuah operasi rahasia yang dilakukan pada masa Orde Baru dibawa ke pemimpinan Presiden Soeharto Operasi ini terjadi pada tahun 1980-an di sejumlah kota besar di Indonesia Terutama di Jakarta dan Jawa Tengah Tujuan dari operasi Petrus adalah untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang tinggi Dengan menangkap dan membunuh orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat Pelaku dari operasi ini tidak pernah teridentifikasi Sehingga istilah Petrus muncul untuk merujuk pada penembak misterius Peristiwa ini telah diakui internasional sebagai pelanggaran HAM berat Karena lebih dari seribu orang yang dicap reman dibunuh tanpa diadili terlebih dahulu Dan langsung dikirim ke alam barca Awal mula munculnya Petrus pada awal tahun 1980-an Banyak ditemukan kasus pembunuhan yang banyak memakan korban masyarakat sipil Terutama yang berkelakuan seperti preman Priawal dari situ kemudian muncul aksi penembakan misterius alias Petrus Petrus ini diaktifkan untuk menekan angka kriminalitas Terbukti cara ini ternyata berhasil membuat para preman insyaf Bayangkan di era Presiden Soeharto preman yang dikenal jawara selalu memaras perdagang kecil di pasar bersama anak buahnya Langsung ditandai oleh Petrus Dan pada malam harinya para preman atau jawara ini langsung dijemput atau langsung dieksekusi tanpa diadili di persidangan Hal itulah yang membuat para preman takut dengan adanya Petrus Barulah ketika pagi hari para jenajah preman ini berada di dalam karung atau digantung di tengah pasar Para preman yang ingin melakukan tindakan kejahatan pun langsung insyaf melihat teman mereka digantung Inilah yang membuat rakyat cinta kepada Presiden Soeharto Namun sayang ada yang tidak suka dengan Presiden Soeharto Karena dianggap melakukan pelangganan HAM dan banyak memakan korban jiwa Dalam operasi ini tercatat 532 orang tewas dan 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembak Kemudian pada tahun 1984 ada 107 orang tewas Dan tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak Pola pengambilan para korban kebanyakan dilakukan dengan cara diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan Keberadaan Petrus waktu itu memang menolak pro dan kontra Baik dari kalangan hukum, politisi, sampai pemegang kekuasaan Amnesty International pun sempat juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia ini Yang mengirim para Petrus untuk menyikat para preman yang menyakiti rakyat Banyak yang menyebut jika periswa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran HAM berat Karena telah mengadili para preman tanpa melalui proses hukum Hal itulah yang membuat Petrus dinonaktifkan Dan hingga saat ini preman kembali muncul dan merasahkan masyarakat Bahkan tak hanya preman, sekarang terdapat begal, geng motor, dan lain-lain Yang membuat masyarakat tersah Dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali Petrus Namun jika hal ini dilakukan Prabowo Maka bersiaplah orang-orang dari lawan politik Prabowo yang akan menyerang lewat pelanggaran HAM Bagaimana tanggapan kalian? Setujukan jika Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali Petrus? Silahkan aduk mekanik di kolom komentar Terima kasih telah menonton!